halo 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 di video ini ada servicen Echu Kawasaki Z1000 Echu ini mengalami problem seperti biasa ya kelemahan Kawasaki di bagian kiprok yang overvolt alias debul jadi input utama dioda genre ini mengalami shotnya mengalami shot dioda ini sebagai rft fire itu terangkat ya jadi enggak ada koneksi enggak ada input dari baterai untuk kerusakannya sederhana cuman inilah dua ini cuman buat temen-temen yang masih awam jangan coba-coba ya untuk membuka sendiri karena itu ini agak sulit juga untuk beli barunya dan harganya juga agak lumayan ya karena untuk pembongkaran juga harus hati-hati ya jangan sampai ada yang kecokil juga jadi ini kondisinya udah bener tinggal di rem aja tinggal di lain Oke saya informasikan kemudian untuk input utama ya di sini ada tulisan plus ya plus baterai ini di pin 123456 ya 6 di sini ada baterai juga input ya cuman ini bukan input utama ya kalau input utama itu positif baterai ada tulisan kemudian positif bit ya dikuling atas di atas dan untuk ah groundnya atau GND ya yang ini kayak gini oke gitu aja nggak lengkap ya cuman nanti bisa membuat percobaan oke gitu aja buat temen-temen yang mau service silahkan hubungi nomor di deskripsi ya langsung WhatsApp aja oke sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.